Beratusan relawan GPS dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam kalangan milenial. Bagiat UMKM, pelaku wisata dan emak-emak ini gelar deklarasi di salah satu kafe di Jalan Cipanengah, Kelurahan Daya Luhur, Kecamatan Wardoyong, Sukabumi. Relawan GPS mendeklarasikan diri bahwa Sandiaga Uno sebagai sosok yang pas dan juga tepat untuk menjadi Presiden Indonesia 2024. Melihat dari kinerja Sandiaga Uno sebagai Menteri dan juga dalam kondisi pandemi seperti ini hadir sebagai solusi untuk negara Indonesia. Kegiatan ini sebagai langkah awal dukungan untuk Sandiaga Uno maju pada Pilpres 2024. Kedepannya GPS akan terus merangkul seluruh kalangan milenial dan juga pelaku UMKM di Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah agenda hari ini kita sepakat dari teman-teman para pecinta Pak Sandiaga Solauddin Uno untuk sama-sama mendeklarasikan diri bahwa Pak Sandiaga Solauddin Uno adalah sosok yang pas, yang tepat untuk menjadi Presiden 2024. Kita sih berharap apa yang kita lihat dari kinerja Pak Sandiaga Solauddin Indonesia sebagai Menteri dalam kondisi pandemi seperti ini beliau hadir sebagai solusi untuk negara Indonesia. Dalam acara deklarasi tersebut diisi dengan pentas musik religi dari milenial dan juga pameran kerajinan tangan yang berbahan bambu dari workshop Rungkun Awi. Serta pembagian sembako kepada warga setempat dan berbuka puasa bersama.